Pemirsa koalisi antara Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan Anies Baswedan hingga kini masih belum juga terwujud. Bahkan sekretariat bersama justru dibentuk terlebih dahulu oleh Partai Gerindra dan PKB dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Belakangan, tim kecil dari perwakilan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah bergerak dan tengah menyiapkan strategi dasyat untuk mendeklarasikan koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden di tahun 2024 mendatang. Hari demi hari, kekompakan parpol pengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024 semakin terlihat. Sejumlah pertemuan digelar oleh ketiga elit dan pengurus parpol, Nasdem, Demokrat, dan PKS membahas sejumlah strategi dan pemantapan tim pemenangan Anies sebagai Presiden dalam wujud koalisi perubahan. Tidak lama lagi, koalisi perubahan akan segera dideklarasikan dengan terlebih dahulu membentuk tim kecil koalisi perubahan yang kemarin digelar di kediaman Anies Baswedan. Tim kecil koalisi perubahan sepakat untuk mulai mempersiapkan deklarasi bersama koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tadi kita mendengar penjelasan bahwa hari ini teman-teman koalisi berkumpul di kediaman Pak Anies dan itu horum rutin. Berjalan terus, kadang-kadang sepekan dua kali, kadang-kadang sepekan tiga kali, tapi setiap pekan pasti ada pertemuan. Dan hari ini bertemu untuk mendengar berbagai progres atau update dari masing-masing partai politik. Sekjen Partai Demokrat, Teguri Viharsa menyatakan target utama saat ini adalah agar setiap partai dalam koalisi menyatakan sikap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan mencapai deklarasi 20%. Paren Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, telah menyampaikan posisinya secara terang-beneran terkait untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Optimisme deklarasi koalisi perubahan ditegaskan juga oleh Ketua Majelis Suroh PKS Sohibul Iman. PKS memastikan akan mendukung Anies dengan harapan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah kami di PKS tentu juga terus melakukan proses internal kita dan pada waktunya kami tentu juga akan menyampaikan deklarasi sebagaimana Nasdem maupun Demokrat. Mungkin banyak yang bertanya, apa benar PKS ini dukung Pak Anies? Saya katakan kalau PKS tidak dukung Pak Anies maka tidak mungkin saya ada terus-terusan di dalam tim kecil ini. Saya dalam tim kecil ini adalah merupakan utusan resmi partai. Jadi kalau saya terlibat di tim kecil ini menunjukkan bahwa memang PKS dukung Pak Anies. Sementara itu Partai Nasdem sebagai inisiator dan pengusung pertama Anies sebagai calon presiden mengisaratkan deklarasi akan digelar dalam waktu yang tepat. Partai Nasdem memastikan polisi perubahan akan segera bekerja maksimal dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Itulah bagian dari Partai Nasdem terus menjalin komunikasi kepada siapapun. Karena kita sadar bahwa bangsa yang sebesar ini tidak mungkin dipikul sendiri termasuk dengan siapapun. Jadi itu bagian dari proses komunikasi politik yang memang kami jalkan. Partai lain juga melakukan kok dan memang menurut khidmat kita justru harus. Bahwa nanti akan mengkristal pada titik tertentu saya kira semuanya kita tahu karena ada simptom, ada macam-macam yang nanti akan pada titik tertentu. Seiri dengan pemantapan pembentukan koalisi perubahan, calon presiden Anies Baswedan telah menggelar sejumlah agenda turun ke masyarakat bersama Partai Nasdem. Kedepan diharapkan kedua parpol pengusung Anies lainnya yakni PKS dan Demokrat bisa secepatnya turun serta dalam kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan. Dari Jakarta, Tim Media Group Network. Pemirsa untuk mengetahui bagaimana pembahasan ketiga partai untuk mencapai kata sepakat membentuk koalisi dan apa langkah selanjutnya yang akan digagas oleh ketiga partai ini. Kami bergabung bersama dengan ada Ketua DPP Partai Nasdem, ada Pak Sugang Suporwoto, Kepala Bakom Setra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra dan juga Jubir PKS, ada Ibu Holid. Selamat pagi Bapak-Bapak semua, selamat sehat selalu. Selamat pagi, Pak Sebihan. Baik, saya ingin ke Pak Sugang terlebih dahulu dari Partai Nasdem yang merupakan yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Kira-kira titik apa yang nanti akhirnya bisa menjadi sebuah tolak ukur kesepakatan antara ketiga partai bisa membentuk koalisi perubahan ini, Pak Sugang? Baik, nampaknya Pak Sugang masih mencoba untuk dapat berkomunikasi dengan kami melalui virtual. Pak Herzaki, titik apa kira-kira Pak Herzaki yang nanti ini akan menjadi bentuk dukungan kesepakatan ketiga partai akhirnya bisa membentuk koalisi perubahan? Terima kasih, Mas Bebrian. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye, kami ini mengajak kepada teman-teman PKS dan Nasdem. Ayo kita bentuk sekretariat perubahan. Jadi ketiga ketua umum partai ini segera bertemu, nanti di sekretariat perubahan itu kita tanda tangan otak kesepahaman. Tanda kesepahaman yang menunjukkan komitmen kami bertiga akan perubahan dan perbaikan untuk negeri ini sesuai dengan harapan rakyat. Dan memberikan mandat kepada Baca Pres untuk segera menentukan Baca Wapres. Nah, disinilah titik di mana kami kesepakatan itu bisa diresmikan. Karena kalau kita bicara mengenai kesamaan pandangan, kami bertiga ini sudah punya kesamaan pandangan. Sudah enam bulan bersama diskusi, berkomunikasi, suatu rahmi ya, merumuskan berbagai hal. Dan kami sudah punya kesamaan pandangan mengenai Baca Pres, ya. Sikap demokrat juga sudah sangat jelas, Baca Pres kita adalah Mas Anies Baswadan. Dan kami mengajak teman-teman Nasdem dan BKS, ayo kita resmikan ini. Nah, karena kalau misalnya ditanya, Mas, kenapa nggak langsung deklarasi? Deklarasi itu kan lebih kepada semacam seremoni, ya. Kami mengarah lebih kepada yang lebih substansial. Tadi, dengan pendatangan MOU tadi, gitu. Atau dotak keselahaman. Karena nanti kalau misalnya kami ini kan partai politik lebih kepada mengantarkan saja. Pasangan yang diinginkan oleh rakyat. Untuk bisa memperjauhkan perubahan dan perbaikan. Ya, deklarasi nanti akan dilakukan oleh rakyat di seluruh Indonesia. Setelah kami bertiga tadi, membentuk sekretariat perubahan, menantang-antangani notak keselahaman, lalu kemudian menerima mandat kepada pres ya, untuk menentukan siapa jawab presnya. Tentu tak lama dari itu, ya, ayo mari kita resmikan dalam bentuk deklarasi. Ika seperti itu, Mas. Artinya ini titik awalnya adalah sama-sama sepakat untuk mendukung Anies Baswadan dalam pencah persen di 2024. Tapi, Pak Sugeng, dari Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswadan sebagai saluran presiden, apa hal-hal yang ditawarkan mungkin kepada Partai Demokrat dan juga PKS, Pak Sugeng? Iya, jadi kami bahwa Nasdem, sebagaimana kita ketahui, sudah mendeklarasikan secara resmi itu tanggal 3 Oktober yang lalu. Jadi, bahwa partai-partai lain, saya kira Demokrat dan PKS jelas dalam komunikasi-komunikasi intens kami, dan juga apa yang terekspresi di publik, bahwa ya memang Demokrat dengan PKS pun, seperti Demokrat misalnya sudah secara resmi juga mencalonkan Pak Anies. dan saya kira dalam waktu dekat juga PKS akan segera mendeklarasikan sebagaimana dalam komunikasi-komunikasi dan dengan kami di tim kecil, bahwa kok hari ini, partai ini, kami Nasdem, terus baru Demokrat, terus lantas PKS, saya kira memang masing-masing punya mekanisme partai di antara partai-partai yang telah sepakat untuk mengusung Pak Anies. Seperti Demokrat, tadi sebagaimana disampaikan, telah juga mendeklarasikan, dan juga PKS. PKS bagaimana kita ketahui, nanti akan ada forum Majelis Suro yang akan memutuskan, dan itulah memang masing-masing partai punya mekanisme tertentu untuk memutuskan keputusan yang sangat strategis ini. Nah, tentu ini semua dalam komunikasi-komunikasi disampaikan secara baik. Dan saya perlu kemukakan bahwa koalisi ini solid kalau dikatakan koalisi, meskipun belum resmi berkoalisi. Dan orang sering nyebut, ya kita ini baru tingkat pacaran dan sebagainya-sebagainya, tapi itulah analogi-analogi dalam politik. Tetapi jauh lebih penting dari itu semuanya bahwa komunikasi kami sangat intens, dan kami bahkan mendiskusikan banyak hal, menyangkutin tantangan-tantangan bangsa ini, termasuk juga bagaimana kita kan tidak ingin dalam bentuk cek kosong lah kata Kalasa, tapi sudah mulai kita susun agenda-agenda baik dalam konteks pemenangan, maupun juga dalam konteks setelah menang nanti, persoalan-persoalan kebangsaan yang akan menjadi skala prioritas apa. Jadi itulah intensitas kami di tim kecil ketemu, dan saya kira ini merupakan bentuk intensitas komunikasi yang tercermin selama ini saya kira. Berarti sudah ada komunikasi yang terjalin sejak lama dari ketiga partai ini, bahkan tadi juga Pak Herzaki mengatakan ada kesamaan pandangan ke depan dari ketiga partai. Namun PKS masih juga belum mendeklarasikan. Pak Holid bagaimana ini? Saya pikir setelah apa yang disampaikan oleh Pak Suru tadi sudah sangat tepat ya. Jadi di PKS dan juga kami juga sangat menghormati mekanisme internal di Partai Nasdem yang sudah melakukan deklarasi secara terbuka dan resmi. Kemudian terakhir, pernyataan media dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Ketua Umum. Tentu PKS juga memiliki mekanisme internal yang harus dilalui prosesnya terlebih dahulu, dan itu keputusan mengenai pencapresan itu dari Majelis Suru. Jadi DPP Partai Kadil Sejahtera akan taat dan patuh terkait keputusan deklarasi itu kapan. Namun demikian, bahwa komunikasi di tim kecil itu sudah-sudah sangat intensif, sudah sangat mendalam, dan PKS juga sudah mengirimkan keputusan secara resmi-nya, yakni Wakil Ketua Majelis Suru, Dr. Mohd Soeibun Iman, yang merupakan representasi resmi dari Partai, sikap-sikap Partai secara resmi disampaikan dalam tim kecil tersebut. Jadi pada prinsipnya, pada pokoknya, profil figur Bapak Anies Rashid Baswedan adalah figur yang sudah mendapatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kusawarah Majelis Suru. Sehingga saya pikir ini adalah masalah timing, masalah momentum untuk menentukan kapan akan terjadinya deklarasi bersama dan sebagainya. Oleh karena itu, kami di PKS menyambut baik usulan dari Partai Demokrat untuk menentukan sekretariat bersama, untuk memantahkan proses ke tahap berikutnya. Nah, saat ini PKS sedang melakukan proses internalnya di kalangan pimpinan, terutama di Majelis Suru, untuk menentukan sikapnya secara resmi. Sehingga ini hanya masalah, kita menunggu momentum yang paling tepat, kita ingin memberikan cara yang terbaik, waktu yang terbaik, dan pilihan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan. Demikian Mas Febrian. Masih mempertimbangkan dan juga nanti akan menentukan waktu yang terbaik bagaimana untuk segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Tapi saya ingin ke Pak Sugeng lagi kalau kita kemarin juga lihat Nasdem juga turut berkomunikasi dengan PKB dan juga Gerindra yang sudah membentuk Sekber. Tawaran ini juga tentunya peluang ini ada juga tawaran untuk Demokrat dan juga PKS. Apakah kalau tidak segera dideklarasikan? Tidak khawatir kedua partai ini bisa beralih ke koalisi yang lain, Pak Sugeng? Iya beginilah bahwa kami, Nasdem, saya kira juga Partai Demokrat dan juga PKS. Kami ini sebagai partai terbuka yang terus melakukan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan Republik yang besar ini. Kita komunikasi dengan antarpartai, kita komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, tokoh-tokoh bangsa dan sebagainya. Nah, ini bagian dari yang namanya partai politik. Partai politik memang harus demikian. Kami tidak berpertensi sebagai partai yang serba paling ini paling itu tidak. Kita dalam komunikasi untuk mencapai koalisi di tingkat Demokrat dengan PKS misalnya. Kita juga memposisikan diri bahwa kita semuanya adalah equal. Itulah pandangan kami, cara bersikap dan sebagainya. Sehingga kami juga terus melakukan komunikasi politik dengan siapapun, dengan partai-partai apapun. Kita tidak menutup kemungkinan-kemungkinan bahwa partai bisa saja terjadi berbagai kemungkinan. Tetapi yang sudah sangat intent dengan berbagai pemahaman dan sebagainya, dan insya Allah nanti akan mengkristal. Setidaknya hari ini sudah tiga partai ini, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sekali lagi itu, ini adalah dalam rangka silaturahmi, komunikasi politik biasa kepada siapapun, tetapi tidaklah lantas bersifat zero sum game. Kalau kita blok ini, maka membatalkan blok lain. Tidak, sama sekali tidak. Komunikasi politik akan terus terbuka. Peluang itu akan selalu ada untuk dapat menjalin silaturahmi yang terpartai. Betul, orang yang sudah mengkristal adalah, pastinya adalah Demokrat dan saudara kita dari PKS ini. Tapi pas Udeng, yang menjadi menarik juga adalah, Demokrat dalam hal ini nampaknya juga ingin menawarkan ketua umumnya, AHY, untuk menjadi cawapun. Apakah ini harga mati dari Demokrat? Bagaimana Pak Herzaki? Tapi tahan dulu, karena kita akan bahas selengkapnya, terkait dengan cawapres ini, Pemirsa tetap bersama kami dalam Metro Pagi Primetime. Anda masih bersama kami di Metro Pagi Primetime, Pemirsa kita ketahui bahwa ketiga partai sudah sepakat untuk mendukung pecalonan Anies Baswedan dalam PPRES 2024. Namun untuk cawapres ini masih belum ada nama siapa yang akan maju dan juga dideklarasikan. Apakah nantinya ini juga menjadi hal yang akan dipertimbangkan dalam koalisi nantinya? Pak Herzaki, bagaimana dari Demokrat? Kami sudah mendengar juga kemarin, Pak AHY sempat mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden, yakni Anies Baswedan. Demokrat bagaimana? Ya, pertama begini, Mas. Seperti yang disampaikan oleh ketua umum kami, Mas AHY, kemarin. Bagaimanapun wajar dan sah saja jika setiap calon anggota koalisi, setiap partai calon anggota koalisi memiliki aspirasi agar keadaan utamanya bisa menjadi baca wapres. Tapi dari kami memandang, jangan kemudian diskusi mengenai baca wapres ini mengambat proses pembentukan koalisi. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada baca wapres ini dalam menentukan baca wapresnya. Harapan kami tentu baca wapres ini memiliki independensi dan tidak diintervensi dalam proses penentuan. Penentuan baca wapresnya. Karena bagaimanapun kan kita berharap ya, antara baca wapres dan baca wapres ini harmonis. Kalau kemudian koalisi perubahan ini ternyata capres dan jawa wapresnya nanti dipilih oleh rakyat dan mendapatkan kemenangan di Pilpres 2004, ini berdua ini saling mengisi satu sama lain. Saling selara satu sama lain. Jadi bukan kawin paksa. Sehingga nanti akan memudahkan dalam proses perjuangan kita untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan nantinya. Kalau kita bicara mengenai kriteria baca wapres misalnya yang pernah disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, bagi kami itu baik dan bagus saja ya. Itu kan haknya dari baca wapres ya. Karena Mas Anies pernah sampaikan bahwa baca wapres harus punya kontribusi terhadap elektabilitas. Kemudian yang kedua juga harus punya kontribusi dalam pembuatan koalisi. Lalu juga nantinya dalam pemerintahan. Dan yang pasti tadi memiliki kemistri antara baca wapres dan baca wapres dan merupakan representasi dari perubahan. Kita inginkan kondisi perubahan. Artinya PT D. Mokrata ini konsisten untuk menyerahkan cawapres kepada calon presiden yang kini Anies Baswedan. PKS juga memiliki pandangan yang sama kah, Pak Holid? Untuk PKS sendiri, kita memberikan sepenuhnya dalam arti kita ingin cawapres tersebut, siapapun itu, kami tidak memaksakan dalam arti kader keharuskan kami. Tapi siapapun itu, syarat yang paling utama adalah menjadi faktor nilai tambah menambah kemenangan atau peluang kemenangan pasangan capres dan cawapres tersebut untuk berlagak di Pilpres 2024. Tentu dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Baca Pres, oleh Pak Anies Baswedan, itu juga sangat tepat untuk menjadi indikator untuk menentukannya. Pada prinsipnya adalah siapapun itu, kalau dia adalah yang terbaik, yang paling memungkinkan untuk mendongkrak elektabintas, mendongkrak peluang kemenangan, itu yang kami akan dukung. Dan kami akan bersikap menghitung secara rasional, secara objektif, dan tentunya penerimaan di ketiga partai ini juga penting juga untuk mensolidkan koalisi. Jadi, figur tersebut harus bisa mensolidkan koalisi, sehingga kita bisa bergerak bersama. Jadi, selain diterima oleh Capres, tapi juga mensolidkan tim ini untuk bergerak bersama. Begitu, Mas Begir. Artinya, ini akan ada hitung-hitungan seperti itu ya, baik itu dari Partai Demokrat, dan juga PKS untuk dapat menentukan dan juga meyakinkan nanti siapapun Capresnya akan tetap mendukung Anies Baswedan ya, akan menentukan pilihan yang akan jatuh kepada siapa. Saya ingin ke Pak Sugeng lagi, Pak Sugeng, Anda juga sebenarnya masuk ke dalam tim kecil yang dalam rangka untuk membentuk koalisi perubahan ini. Langkah konkret apa yang dibahas dalam tim kecil tersebut untuk ke depannya, Pak Sugeng? Ya, langkah-langkah konkret jelas salah satunya misalnya agenda-agenda, kita merumuskan agenda bersama, agenda baik misalnya meeting-meeting dan sebagainya, agenda-agenda sosialisasi misalnya nantinya misalnya Pak Anies jadi termasuk misalnya hari-hari ini misalnya Pak Anies bersosialisasi ke sejumlah daerah dan sebagainya, nah kita saling mengupdate juga bagaimana posisi-posisi respon masyarakat dan sebagainya. Kita semacam ada juga kita membahas yang jauh-jauh lebih intent adalah kita bahas persoalan-persoalan kebangsaan ini. Jadi dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya seperti hari-hari ini misalnya kita juga membahas energi transisi misalnya sampai demikian-demikian itu jadi tidak lantas secara terus masalah-masalah bapak politik jadi kebersamaan kita ini justru sangat-sangat intens karena itu tadi bahwa memang dilandasi kita ini tidak memberikan cek kosong sedemikian rupalah bahwa dalam beraktivitas ke depan secara bersama ini harus ada hal-hal yang menjadi konsen bersama. Nah inilah yang juga terus kita lakukan. Jadi kalau hal-hal yang real saya sudah sepakat kita menentukan kesekretariatan dan sebagainya semuanya sekarang sudah dalam tingkat memang hanya resminya saja bertiga yang memang belum tapi masing-masing kami kan sudah jadi kita memang misalnya berpikir juga bahwa nantinya ketika deklarasi secara resmi dengan waktu dan kesempatan yang kita cari secara bersama-sama dan itu sekaligus insya Allah nanti kita sekaligus mendeklarasikan bersama dengan calon wakil presidenya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Herzaki betul bahwa kami-kami kayak kami Nasdem dan juga Partai Demokrat sudah menyerahkan sepenuhnya siapa calon wakil itu kepada calon presiden karena kami kayak Nasdem itu adalah kalau mendukung ya mendukung tanpa mahar dan tanpa syarat sehingga segala sesuatunya kita serahkan oleh calon presiden yang minta anis untuk calon wakil tapi bahwa lantas dalam diskusi-diskusi kecil ada sejumlah kriteria sebagaimana juga sudah disampaikan tadi Bung Herzaki itulah memang yang secara intens kita diskusikan juga dengan calon presidennya sehingga dengan kriteria-kriteria itu kita harapkan soliditas baik ketika secara bersama-sama untuk memenangkan pencapresan maupun nanti setelah jadi presiden dan wakil presiden dapat mengampu tanggung jawab penegaraan yang demikian besar ini jadi itulah yang kita lakukan dan kita bersyukur betul intensitas itu dengan waduh suasana kekeluargaan yang luar biasa kami bangga sejujurnya dari Nasdem dengan mitra kami yang selama ini intens yakni demokrat dan juga PKS karena memang sejak awal kita tekankan bahwa koalisi kita nanti dengan resmi koalisi itu adalah dengan equal diantara kita masing-masing kita tidak ada yang apalah dominan sedemikian rupa oh tidak kita semuanya adalah duduk secara bersama masalah duduk secara bersama dari ketiga partai ini tapi kita ketahui selain Anda yang masuk ke dalam tim kecil ini Anies Baswedan juga masuk di dalam tim kecil itu apakah selama diskusi tim kecil ini ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Anies kepada ketiga partai apakah Anies juga mengutarakan kriteria calon wapres ini bagaimana? iya tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bung Herzaki jadi calon wapres ini sudah barang tentu punya chemistry chemistry dalam pengertian apa ke dalam hal visi dalam platform-platform tertentu dan itu mempunyai ikatan emosional yang bisa kita bangun kebersamaan dan sebagainya di sisi lain adalah tadi bahwa calon wakil presiden ini juga menambah elektibiliti dan kita sama-sama tahu bahwa betapapun calon presiden dan wakil presiden itu adalah menjadi satu kesatuan dan juga nanti bisa mengelola negara secara bersama-sama baik dalam konteks komunikasi politik dengan seluruh stakeholder dan juga dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan misalnya ya mampu menjalankan tugas kenegaraan secara baik yang saling melengkapi memang presiden sering dianalogikan sebagai misalnya Banser bagi kita tidak bahwa presiden adalah secara integral bagian integral dari sistem presidensial kita wakil presiden itu jadi saling melengkapi itulah sehingga semua pastinya dihadapkan pada tantangan-tantangan ke depan sehingga secara bersamaan Pak Anies yang sebagaimana kita ketahui mempunyai kapasitas yang sudah kita tidak ragukan semuanya dan juga demikian nanti secara sinerjik dengan wakil presiden dan kabinetnya sudah barang tentu nantinya mampu menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan itu yang kita diskusikan hari-harinya diskusi terus dilakukan secara bersamaan juga silaturahmi antara Pak Pol juga masih terus berlangsung dari Nasdem dengan partai-partai lainnya tidak menutup kemungkinan ini juga akan ada partai lain yang akan tertarik masuk ke dalam koalisi ini dari Demokrat dan juga PKS bagaimana jika nanti misalnya ada partai lain tertarik untuk dapat masuk ke dalam koalisi ini apakah ada syarat-syarat khusus agar ada partai yang ingin masuk ini tidak mengganggu kesepakatan yang sudah dibentuk dari awal oleh ketiga partai dari Pak Herzaki bagaimana? Ya kalau kami prinsipnya terbuka ya jika misalnya ada partai yang lain ingin bergabung yang pentingkan ini kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama agar saling menguatkan ini dalam koalisi perubahan ini sama-sama ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk negeri ini karena bagaimanapun kan koalisi perubahan ini dari namanya saja sudah sangat jelas kita ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan selama ada partai lain yang punya visi misi dan platform dan punya niatan yang sama ya tentu akan sangat terbuka karena kalau kami ini kan bertiga di koalisi perubahan dasarnya adalah bagaimana berupaya melakukan kolaborasi satu sama lain jadi ini sangat terbuka bukan menutup diri hanya bertiga karena permasalahan bangsa ini kan cukup kompleks ya ke depannya ya sehingga bagi kami jika semakin banyak pihak yang terlibat akan semakin baik ya terbuka dan juga peluang ini masih ada dari Partai Demokrat seperti itu kalau PKS Pak Holit apakah senada juga dengan Partai Nasdem terbuka tapi ada seratususkah saya pikir sudah tepat itu konsep koalisi keberubahan itu politiknya inklusif ya bukan eksklusif sehingga kita kalau ini melakukan sebuah perubahan progresifitas ya kita juga harus membangun paradigma politik yang terbuka tadi yang merangkul banyak pihak gitu ya sehingga kalaupun ada yang akan bergabung ya tentu kita sangat menyambut dengan baik apalagi kalau memiliki platform ya platform yang sama untuk kita memerjuangkan perubahan dan perbaikan sepertinya sampaikan oleh Pak Herzaki tadi saya pikir itu sangat baik-baik saja itu Mas Bebrian karena ya ini kita sepakat bahwa tantangan Indonesia ke depan itu tantangannya semakin kompleks semakin menantang banyak pikiran banyak kekuatan banyak kontribusi dari gagasan dan sebagainya itu akan semakin baik dan memperkuat koalisi ini koalisi dari ketiga partai dan juga PKB ini masih belum ada capres diumumkan dan juga capresnya apalagi PDIP juga masih belum ada nama capres kira-kira deklarasi ini kapan dilakukan apakah akan mendahului partai-partai itu atau justru menunggu ketiga partai itu untuk dapat meneklasikan juga Mas Udeng jadi kapan itu juga bagian dari strategi yang sekali lagi kita rumuskan bersama kita itulah bagian yang terus menerus juga kita karena politik adalah sangat dinamis dan juga dengan berbagai varian-variannya yang saling yang bersifat ya saling mempengaruhi tetapi prinsip dasar sekarang kita kan sudah ada yakni adalah soliditas kita sudah solid bahwa menentukan deklarasi bersama dan kita harapkan itu nanti misalnya dengan sudah ada jawab pres sekalian itu kan bagian yang sedang terus kita kita diskusikan dengan berbagai variable-variable yang terus juga kita hitung diantaranya misalnya ya mungkin kalau memang toh juga yang lain belum mendeklarasikan sehingga hari-hari ini yang jauh-jauh lebih penting adalah konsolidasi masing-masing diantara kita ya kayak misalnya kami yang beberapa saat ini dan sudah berkali-kali misalnya ada penggunaan ke daerah memperkenalkan Pak Anies kepada pengurus daerah kami di berbagai daerah beberapa waktu lalu misalnya kemarin ada di Banten Jawa Barat sebelumnya kita ke Aceh ke Kumatra Barat kita juga ke Rio besok itu tangga hari Senin kita ke apa NTB dan sebagainya tetapi itu semua kami komunikasikan dengan sesama dengan Demokrat dengan TKS bahwa Pak Anies melakukan perjalanan sosialisasi ke sini ke sini perjalanan Pak Anies dilakukan ke daerah-daerah ini Pak Sugeng tentunya juga menarik perhatian karena ajang pemilu nanti 2024 bukan hanya memilih presiden tapi juga akan ada pilkada di sana apakah kalau nanti sudah benar-benar matang dan juga mantap untuk dapat berdeklarasi bersama untuk dalam pemilu 2024 apakah ini juga berlaku untuk pilkada singkat saja Pak Sugeng dulu saya kira begini masing-masing apa masing-masing momen politik tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tertentu dan juga pilpres dan pilkada kebetulan kan juga waktunya berbeda kalau pilpres kan bersamaan dengan pilek di bulan Februari tahun 2024 sementara kalau pilkada masih di bulan-bulan di November miskin tahun yang sama saya kira itu tidak tertutup kemungkinan juga bahwa nanti koalisi itu ya istilahnya koalisi kalau kayak istilahnya air terjun lah di tingkat pusat ya koalisi sampai bawah koalisi bisa saja terjadi bisa saja terjadi daerah tertentu artinya peluang itu masih ada Pak Sugeng untuk dapat tercipta koalisi sampai dengan ketingkat daerah dari Demokrat bagaimana tetap kokoh dengan keyakinan koalisi ini sampai dengan ke tahap pilkada Pak Erzaki singkat saja ya kami saat ini fokus pada pilpres agar kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu lalu juga agar kami bertiga sama-sama bisa menang juga di pilek punya suara yang cukup signifikan sehingga bisa membantu perjalanan pemerintahan nanti di parlement agar program-program memperjuangkan perubahan perbaikan ini bisa benar-benar realisasi ya kalau berbicara pilkada ya terbuka juga kemungkinannya tetapi tentu kami ingin fokus dulu nih di pilpres dan pilek karena bagaimana yang terdekat nih pilpres dan pilek dan ini menjadi penting karena kalau misalnya kita tidak menang di pilpres amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan kan tidak bisa kita wujudkan baik artinya demokrat akan fokus dulu di pilpres dan juga pilek baru nanti bisa membicarakan sampai dengan keberkadaan PKS bagaimana Pak Holid? dari skala prioritas tentu kita akan fokus dulu terkait pilpres dan gelek ya tapi jika kita bicara opportunity sempatan jika ada kesamaan kebatinan politik di level pusat dan di daerah karena kadang-kadang di pusat di daerah kadang-kadang sama kadang-kadang tidak sama tentu ini yang harus kita dalami terlebih dahulu kalau momenya sama di pusat dan daerah why not kita bisa bekerja sama jadi saya pikir dari skala prioritas kita fokus dulu kepada pilpres kita tuntaskan dulu pilpres dan pilek tapi jika ada opportunity peluang untuk bekerja sama di pilkada ya kita akan membuka diri dengan senang hati secara garis besar artinya ketiga partai ini sepakat untuk dapat mendukung Anies Baswedan dan juga fokus terlebih dahulu di pilek dan juga pilpres baru nanti bisa akan membahas bagaimana pilkada sukses bersama-sama kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya apakah deklarasi akan segera diwujudkan kami akan terus nantikan bersama terima kasih Sugeng Superwoto Ketua DPP Partai Nasda bergabung bersama kami Pak Harzakiam Anindra Putra Kepala Bakomstra Partai Demokrat dan juga M.Holid Juru Bicara PKS sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time selamat balik beraktifitas bapak-bapak